Kitab Imamat, Pasal 16 Hari Pendamaian Kedua anak Harun mati ketika mereka mempersembahkan kemenyan kepada Tuhan. Sesudah itu, Tuhan berkata kepada Musa, Kata Tuhan, berbicaralah kepada saudaramu Harun. Katakan kepadanya bahwa ia tidak dapat pergi kebalik tirai dalam tempat yang mahasuci setiap waktu yang diinginkannya. Peti suci ada dalam ruangan di belakang tirai itu. Penutup khusus terdapat di atas peti suci itu. Dan aku tampak di dalam awan di atas penutup itu. Jika Harun masuk ke dalam ruangan itu, ia bisa mati. Sebelum Harun memasuki tempat yang mahasuci, Ia mempersembahkan lembu jantan untuk kurban penghapus dosa dan domba jantan untuk kurban bakaran. Harun akan membersihkan seluruh tubuhnya dengan air dan mengenakan pakaian khusus. Ia memakai pakaian bagian dalam lenan. Pakaian lenan ikat pinggang lenan dan dia mengenakan serban lenan pada kepalanya. Dari seluruh kesatuan Israel, Harun menerima dua ekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan satu lembu jantan untuk kurban bakaran. Kemudian dia mempersembahkan lembu jantan untuk kurban penghapus dosa. Kurban penghapus dosa adalah untuk dirinya sendiri. Ia melakukannya untuk menguduskan dirinya serta keluarganya. Kemudian Harun membawa kedua kambing itu dan membawanya kepada Tuhan pada pintu masuk kemah pertemuan. Harun membuang undi terhadap kedua kambing jantan itu. Satu undi bagi Tuhan dan yang lain bagi Azazel. Kemudian Harun mempersembahkan kambing yang diundi bagi Tuhan. Dia membuatnya sebagai kurban penghapus dosa. Kambing yang diundi bagi Azazel akan dibawa hidup-hidup ke hadapan Tuhan. Kemudian kambing itu dikirim kepada Azazel di padang gurun. Itulah yang membuat umat bersih. Selanjutnya Harun mempersembahkan lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya. Harun membuat dirinya dan keluarganya bersih. Harun menyembelih lembu itu sebagai kurban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Kemudian dia mengambil sebuah sekop kecil. Mengisinya penuh dengan bara api dari atas misbah di hadapan Tuhan. Harun mengambil dua genggam kemenyan harum yang sudah digiling menjadi tepung dan membawanya ke dalam meruangan di belakang tirai. Ia memasukkan kemenyan itu ke dalam api di hadapan Tuhan. Lalu asap kemenyan itu meliputi penutup di atas kotak perjanjian. Dengan demikian Harun tidak akan mati. Harun menjelubkan jarinya ke dalam darah lembu itu dan memercikannya ke arah peti suci. Ia memercikkan darah itu tujuh kali ke depan penutup khusus itu. Selanjutnya Harun menyembelih kambing kurban penghapus dosa bagi umat dan membawa darahnya ke dalam ruangan di belakang tirai. Ia melakukannya dengan darah kambing seperti yang dilakukannya dengan darah lembu. Harun memercikkan darah kambing itu pada penutup khusus dan di depan penutup itu. Dengan cara itu Harun membuat tempat yang mahasuci itu bersih dari semua yang najis dan dosa orang Israel. Ia juga membersihkan kemah pertemuan karena kemah itu berada di tengah-tengah umat yang najis. Pada waktu Harun masuk ke dalam tempat yang mahasuci untuk membuat umat bersih, orang tidak boleh ada dalam kemah pertemuan. Tidak ada orang yang dapat masuk ke dalamnya sebelum Harun keluar dari sana setelah membersihkan dirinya, keluarganya, dan semua orang Israel. Kemudian Harun pergi ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan. Dia membersihkan mezbah dan mengambil sebagian dari darah lembu dan sebagian dari darah kambing serta mengoleskannya pada sudut-sudut mezbah, pada semua sisi. Kemudian dia mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya ke mezbah sebanyak tujuh kali. Dengan cara itu Harun membuat mezbah itu suci dan bersih dari semua dosa orang Israel. Jadi Harun membuat bersih tempat yang mahasuci, kemah pertemuan, dan mezbah. Sesudah itu ia membawa kambing yang hidup ke kemah itu. Harun meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing yang hidup itu. Kemudian dia mengaku segala dosa dan pelanggaran orang Israel di atas kambing itu. Dengan cara itu Harun menanggungkan semua pelanggaran mereka ke atas kepala kambing itu. Lalu melepaskannya ke padang gurun. Seorang yang sudah ditunjuk akan membawanya pergi. Jadi, kambing itu mengangkut segala dosa umat ke padang gurun yang sunyi. Orang yang membawa kambing itu melepaskannya di padang gurun. Kemudian Harun memasuki kemah pertemuan. Dia menanggalkan pakaian dananya yang dipakainya sewaktu ia memasuki tempat yang mahasuci dan meninggalkannya di sana. Ia membasuh seluruh tubuhnya dalam air di tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya. Ia keluar dan mempersembahkan kurban bakarannya dan kurban bakaran umat. Ia membersihkan dirinya sendiri dan umat itu. Sesudah itu, ia membakar lemak dari kurban penghapus dosa di atas mezbah. Orang yang membawa kambing itu kepada Azazel mencuci pakaiannya dan seluruh tubuhnya dengan air. Sesudah itu, ia dapat memasuki perkemahan. Lembu dan kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dibawa keluar perkemahan. Darah dari hewan itu telah dibawa ke dalam tempat suci untuk membuatnya bersih. Kulit, daging, serta kotoran hewan itu dibakar dalam api. Kemudian orang yang membakarnya mencuci pakaiannya dan seluruh tubuhnya dengan air. Sesudah itu, ia dapat memasuki perkemahan. Peraturan itu berlaku bagimu selamanya. Pada hari ke-10, bulan ke-7, kamu berpuasa. Kamu tidak boleh bekerja. Tidak ada pendatang atau orang asing yang tinggal di negerimu dapat bekerja. Karena pada hari itu, imam membersihkan kamu dari segala dosamu. Kamu akan bersih bagi Tuhan. Kamu harus merendahkan diri, karena hari itu sangat penting sebagai hari peristirahatan bagimu. Peraturan itu berlaku selamanya. Kemudian hari, upacara itu dilakukan oleh imam yang akan diurapi dan diangkat untuk melayani setelah ayahnya. Imam itu mengenakan pakaian lenan yang suci. Ia membersihkan tempat yang maha suci, kemah pertemuan, dan mezbah. Ia juga menguduskan imam-imam dan semua orang Israel. Peraturan itu berlaku selamanya. Sekali setahun engkau membersihkan orang Israel dari segala dosanya. Jadi, mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terima kasih telah menonton!